Oke, nah teman-teman bisa lihat di gambar ini sekarang, renin sudah dihasilkan di sini ya, akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi oleh hepar, yang kemudian akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan bersirkulasi di pembuluh darah sampai pada akhirnya tiba di paru-paru. Nah, ketika di paru-paru ini, di bagian kapiler paru, angiotensin 1 akan bertemu dengan angiotensin converting enzim. Angiotensin converting enzim ini diproduksi oleh endotel, kapiler paru. Pada akhirnya, angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang memiliki efek yang akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dia akan mengaktifasi syaraf otonom ya, simpatis, dia akan menstimulasi, kita tahu simpatis ini norepinefrin ya, neurotransmitternya, berarti neurotransmitternya akan semakin banyak lagi ya. Kemudian ke glandula suprarenal, dia akan menstimulasi di sekresikannya aldosteron. Nah, aldosteron ini dia berefek pada tubulus ginjal. Bagaimana efeknya? Jadi gini, ini katakanlah sel tubulus ginjal. Kita pakai warna beda saja. Nah, ketika aldosteron ini masuk, menempel di sebuah reseptor. Katakanlah di sini ada sebuah reseptor ya. Kemudian aldosteron ini menempel pada reseptor ini. Menempelnya aldosteron pada reseptor yang ada di dalam sel tubulus ginjal mengakibatkan sebuah proses stimulasi ekspresi gen, stimulasi transkripsi dan translasi. Gen yang ditranskripsi dan ditranslasi itu menghasilkan sebuah protein channel. Nah, protein channel ini merupakan protein channel natrium dan kalium ya. Natrium yang ada di tubulus ya, yang ada di lumen tubulus, itu akan semakin banyak di reabsorpsi. Karena channel-channel yang ada di tubulus itu semakin banyak. Channel natrium dan kalium itu semakin banyak diproduksi. Sehingga reabsorpsi natrium semakin tinggi dan ditukar dengan kalium. Nah, kan natrium akan masuk, ya, masuk, masuk, masuk. Kemudian dari sel tubulus ke pembuluh darah. Nah, kalium dikeluarin nih. Kalium dikeluarin, kalium dikeluarin. Nah, natrium ketika direabsorpsi, dia juga mengikat air. Maka volume darah akan bertambah akibat dari reabsorpsi natrium yang membawa air. Volume bertambah, maka tekanannya akan meningkat. Nah, kemudian dia juga langsung berefek ke pembuluh darah, ya. Fasokonstriksi. Kalau fasokonstriksi pembuluh darah, ya, ruangan yang tadinya lebar, diperkecil, bahkan volumenya ditambah karena penyerapan ini. Maka tekanan di dalam ruang itu akan semakin besar. Oke, yang selanjutnya, anginotensin 2 ini juga akan berefek ke hipotalamus, ya. Dia memberi efek rasa haus, ya. Nah, kemudian dia berefek juga ke glandula pituitari, ya, hipofisis posterior. Menstimulasi dihasilkannya ADH. ADH ini akan mereabsorpsi air, ya, H2O. Sehingga pencingnya itu lebih pekat. Karena apa? Karena air itu dihemat, tidak dibuang-buang. Supaya air itu banyak direabsorpsi. Karena tubuh sedang dalam kondisi hipotensi, ya. Karena volume mempengaruhi tekanan. Dari penjelasan ini, seperti itu, teman-teman semua. Kalau ada saran dan koreksi, silakan komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah juga, silakan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.